Jaringan komputer dan internet bab 5 Jaringan lokal atau local area network merupakan jaringan komputer dengan skala kecil lokal seperti rumah, kantor, gedung, sekolah, dan laboratorium LAN biasanya digunakan untuk bertukar data dan sumber daya dalam suatu gedung LAN memiliki jangkauan sekitar 10 meter sampai 2 kilometer Secepat transfer data 12.500 karakter per detik Dalam penerapannya, jika ingin menghubungkan lebih dari 2 perangkat dalam jaringan yang sama maka dibutuhkan perangkat tambahan berupa stuit atau router Stuit atau router adalah perangkat keras yang menghubungkan perangkat di jaringan dengan menggunakan paket stuit untuk menerima dan meneruskan data dari suatu perangkat ke perangkat tujuan Jaringan internet Jaringan internet merupakan singkatan dari internet war Yaitu jaringan komputer yang memiliki jangkauan lebih luas dibandingkan jaringan lokal Jaringan internet dapat mencakup area sebuah negara atau bahkan dapat menghubungkan perangkat-perangkat di seluruh dunia Internet berbentuk dari jaringan yang bekerja berdasarkan suatu protokol standar yang digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer Dan mengatur lalu lintas dalam jaringan Protokol standar tersebut TCR Transmission Control Protocol Internet Protocol TCP Mempunyai kemampuan dapat bekerja pada berbagai jenis komputer Tanpa pengaruh perangkat keras maupun sistem operasi yang digunakan Konfigurasi internet komputer Konfigurasi jaringan Merupakan proses untuk mengatur jaringan agar setiap komputer dapat jaringan tersebut Komponen utama dalam sebuah jaringan komputer yaitu Node dan link Node adalah titik atau perangkat yang dapat menghasilkan input data atau menerima data Atau juga kedua-duanya dalam sebuah jaringan Contohnya node pada jaringan ialah perangkat komputer, hape, stuit, router, dan sebagainya Sedangkan link adalah jalur transmisi data atau informasi antara node, link ini berupa hubungan antara node yang satu dan node yang lainnya dalam sebuah jaringan Routing pada komputer Routing pada jaringan komputer merupakan Sebuah mekanisme pengiriman paket data dari suatu perangkat Ke perangkat yang lain pada sebuah router biasanya terdapat sebuah tabel routing Atau lebih yang menyimpan informasi jalur routing Yang akan dilalui ketika ada pengiriman data yang melewati router Dari suatu perangkat dan perangkat ke perangkat lainnya Jadi intinya proses routing ini adalah proses menentukan jalur yang dilalui sebuah paket yang dikirim antara dua buah perangkat Untuk dapat melakukan proses routing harus lebih dahulu diketahui alamat Tujuan perangkat alamat Asal perangkat dan route terbaik Route terbaik biasanya merupakan jalur terpendek yang dapat dilalui Konsep inilah yang dikenal dengan istilah jalur terpendek Internet positif Internet positif merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menanami aktivitas pembrokiran atau pembatasan akses terhadap website yang dianggap tidak layak membuat oleh pemerintah Indonesia Internet positif sendiri mulai digunakan sejak 17 Juni 2014 yang diprakasai oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Biasanya website yang diblokir oleh internet positif ialah website yang berisi konten negatif diantaranya Seperti berita hoax mengandung sarah dan konten berbau pornografi Selain itu internet positif juga memblokir website yang berpotensi mencuri data pribadi yang memiliki pengguna seperti username, pin, password sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi yang membukanya Web phishing Web phishing adalah situs web yang dirancang untuk melakukan bentuk penipuan dan cara percobaan untuk mendapatkan informasi sensitif seperti nomor kartu kredit, kata sandi atau data-data sensitif lainnya berbentuk menyerupai website asli baik dari segi tampilan maupun nama dominan Dengan cara tujuan memahalkan kerugian calon korban Cara website cukup sederhana yakini pelaku biasanya membidik target website ini yang berfaktif dan populer di kalangan pengguna misalnya Facebook, Twitter, Instagram, email dan situs-situs pembayaran semacam Paypal, Gopal sehingga link Sehingga link aja setelah menemukan target yang ingin membuat website Biasanya segera merancang website palsu alias membuat web phishing dengan tampilan yang nama dominan semirip mungkin dengan website aslinya Terima kasih